Berdasarkan beberapa penelitian, banyak fikih-fikih kita itu dirumuskan kemudian setelah bertemu dengan berbagai madhab setelah Islam itu menyebar. Misalnya pada awal Islam, anjing itu termasuk binatang yang terhormat. Itu binatang yang ada di dalam Al-Quran. Dalam surat kahfi diceritakan tentang anjing yang setia menemani ashabul kahfi masuk ke gua. Dan anjingnya berada di pintu gua itu sambil menjulurkan kedua kakinya. Dan anjing itu menjulurkan kedua kakinya di pintu gua. Anjing itu terhormat. Bahkan menjadi binatang yang masuk surga. Yang setia menemani ashabul kahfi di guanya yang sempit. Itu dulu dalam Quran. Sekarang kalau ada anjing masuk ke pesantren, dipukuli, dan mati. Anjing itu hati-hati kalau masuk pesantren. Anjing lebih takut masuk pesantren daripada kelompok radikal. Itu anjing. Kapan itu katanya mulai? Anjing itu tidak terhormat. Sampai dianggap najisnya najis. Kalau kita menyentuh anjing basah, kita harus dibasuh sampai tujuh kali yang terakhir itu pakai tanah. Sejak kapan itu? Ternyata pada awal itu, di zaman Nabi, Nabi pernah bercerita tentang seorang perempuan pezina. Yang menolong anjing yang kehausan. Dan Allah ampuni dosa-dosa. Bagaimana dia menolong anjing itu? Dia ambil air. Disimpan sebagian di mulut dia. Ambil ke dalam. Padang pasir itu kadang-kadang di bawah padang pasir itu ada sumur-sumur. Dangkal yang di situ mengalir air. Dia turun, sumur itu ngambil dengan tangannya, dengan mulutnya diberikan kepada anjing itu. Dan Allah ampuni dosa-dosa. Itu di awal Islam, di zaman Nabi. Nabi juga berkata bahwa Nabi Ibrahim itu memelihara banyak anjing. Tiba-tiba, nah, sejak kapan itu umat Islam itu? Jadi membenci anjing. Dulu saya memelihara anjing. Anjingnya gede, anjing Jerman, duberman. Dan dia biasanya suka nyambut tamu di pagar itu. Dia berdiri sama tingginya dengan pagar itu. Setiap yang datang, baru-baru bisa mengucapkan assalamualaikum. Melihat anjing itu menjaga itu. Dan, dikritik habis-habisan, ini Kiai memelihara anjing. Ayah saya sebelum meninggal dunia, tiba-tiba didatangi anjing. Dan ayah saya pelihara baik-baik. Anjingnya gede juga, gak tahu dari mana. Begitu ayah saya meninggal dunia, anjing itu menghilang sampai sekarang gak ketemu lagi. Ayah saya dikritik karena Kiai juga memelihara anjing. Mungkin saya ingin beritahukan sekarang kepada ayah saya kalau dia hidup kembali. Bahwa orang Islam itu mulai menajiskan anjing setelah masuk ke tanah Persia. Di kalangan orang-orang Persia itu, ada agama yang mereka anu turun-temurun namanya Suro Waster. Kita menyebutnya agamanya Majusi. Saya pernah baca buku yang anti-Sya, judulnya Syiah Majusi Hadihi Lu'umma. Majusinya umat ini adalah Syiah. Padahal Majusi masih ada tetap di Persia. Nah dalam agama Majusi, anjing itu dianggap najis. Dan tidak boleh mendekati orang-orang soleh atau tempat-tempat beribadat. Dan bahwa anjing itu titisan setan lah. Dan sejak itulah kasihan itu anjing menjadi najis. Dan sekarang malah anjing itu masuk dalam syariat Islam. Sebagai binatang yang najis lah. Menerjemah yang kotor. Saya tidak ingin menyebabkan anda ragu dengan agama ini. Tapi kadang-kadang pikir itu dibikin. Dikiranya itu sunnah. Padahal itu cuma hadis saja. Terima kasih. Terima kasih.